Oh jalan-jalan yang belakang masjid yang sebelah TPI itu nyampe pertigaan, ketung pertigaan itu kemarin itu tergenang, sekitar ya setengah meteran lah. Keberadaan tanggul di Kelurahan Bandingan Kendal yang dibangun pada tahun kemarin ternyata belum menuntaskan permasalahan banjir rob. Beberapa titik masih terkena banjir rob, baik di pemukiman maupun di jalan. Nur Huda, Wakil Ketua RT setempat mengatakan keberadaan tanggul memang sudah mengurangi banjir rob, namun belum menyeluruh. Selain tanggul, sebagian besar rupah dan jalan pemukiman juga sudah ditinggikan termasuk pembangunan drainase. Banjir rob belum teratasi secara menyeluruh karena program Kota Tanpa Kumu atau Kota Ku belum selesai. Pedestarian di sepanjang tepi sungai yang juga berfungsi sebagai tanggul belum semuanya dibangun, sehingga air rob dari sungai masih ada celah untuk melubar ke jalan. Nur Huda berharap pembangunan program Kota Kumu segera diselesaikan, terutama kelanjutan pembangunan pedestarian. Jika tidak, maka banjir rob pasti bisa masuk ke jalan meskipun pompa air dioperasikan. Kepala Kelurahan Bendengan Sutarjo mengatakan penanganan banjir rob di wilayahnya akan dituntaskan. Pada tahun ini melalui program Kota Ku sedang dilakukan peninggian jalan lingkungan di tiga titik dengan total anggaran 3 miliar rupiah. Yang tahun 2023 itu di jalan lingkungan itu ada tiga lokasi. Jadi di perbatasan Madang Karasari satu lokasi, di jalan RT6 RW RW4 itu satu lokasi, di samping kanan kiri lapangan itu dua lokasi. Kalau yang untuk meneruskan yang pedestarian ke arah utara Pak, sudah diusul atau berikut Pak? Itu sudah kita usulkan sambil nunggu dari perkim itu. Kemarin sudah diusulkan itu, cuma anggarannya yang turun baru masuk 3 miliar rupiah. Yang untuk peninggian jalan itu ya? Iya. Kalau yang di TPI jalan itu kan masih banyak? Kalau lu pantai itu Pak? Kalau di TPI kami sudah mengusulkan lewat anggaran ABBD 2. Cuma belum terrealisasi. Dan di samping itu kami kita usulkan lagi lewat DAK Integrasi tahun 2024. Sementara untuk kelanjutan pembangunan tanggul dan pedestarian termasuk peninggian jalan di sebelah TPI sudah diusulkan ke Dinas Perkim. Untuk realisasinya diperkirakan pada tahun 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! 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 Kalau di TPI kami sudah mengusulkan lewat anggaran ABB D2 Cuma belum terrealisasi Dan di samping itu kami kita usulkan lagi lewat DAK Integrasi tahun 2024